Pertandingan catur klasik antara Mecheltal melawan Atanas Kolarov yang berlangsung pada tahun 1957 Mecheltal memegang buah putih dengan memajukan pion E4 dibalas oleh Atanas Kolarov dengan pion ke C5 Kuda E3 D6 D4 menantang pion Pion makan pion Selanjutnya Mecheltal memajukan kuda ke C3 A6 Gajah ke G5 Kuda ke D7 Gajah C4 Menteri ke A5 Mengancam Gajah Menteri bergeser ke D2 E6 E6 Menteri ke D3 Menteri ke D3 Menteri ke D3 Menteri ke D6 Menteri ke D6 Gaglo Menteri ke D8 Menteri diis Jawa Madu Menteri ke D8 Menteri ke D8 Raja bergeser ke D2 Menteri makan peon B2 Peon melaju ke F4 Peon B3 Kuda ke E7 Raja bergeser ke H8 Menteri makan peon B3 Menteri bergeser ke A2 Selanjutnya Mechelkal kembali mengorbankan kuda Dengan kuda ke G6 Tapi disini Atanas tidak memakan kuda Menggeserkan raja ke G7 Kuda makan benteng Dibalas oleh Atanas dengan raja makan kuda Peon melaju ke E5 Menantang peon Kuda makan peon Dibalas oleh Dibalas oleh Mechelkal dengan Menteri ke C5 Skat Raja bergeser ke Q8 Menteri makan gajah Menteri makan gajah Skat Gajah bergeser ke F7 Peon makan kuda Menteri ke A6 Skat Di sini Di sini Mechelkal Menutup Dengan Menteri Benteng ke D7 Skat Raja bergeser ke C1 Dan di posisi ini Atanas Kolarov menyerah Karena Memang posisi putih Menang perwira Dan sekaligus posisinya Sangat diunggulkan